Terima kasih Anda masih bersama saya Farah Pum, Tasik Seputar Bandung, Raya Malam Pemisah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung meluncurkan kereta api baru bernama Kereta Api Pangandaran dengan tujuan banjar Tasik Bandung, Jakarta. Mulai hari ini Rabu 2 Januari 2019, kereta rute ini memiliki kapasitas 520 kursi dan peluncurannya kali ini PT KAI menggratiskan selama satu bulan terakhir. Peluncuran kereta api tersebut pemisah langsung menyedot ratusan calon penumpang untuk mencoba layanan angkutan masal itu. Setelah kereta api Galunggung, kini PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung kembali meluncurkan kereta baru bernama Kereta Api Pangandaran dengan tujuan banjar Tasik Bandung, Jakarta Rabu pagi. Kereta api Pangandaran itu memiliki kapasitas 520 kursi yang nyaman dan luas. Kereta Pangandaran itu pun langsung menyedot minat ratusan masyarakat dari berbagai daerah untuk mencoba jalur baru tersebut. Dalam peluncurannya, kereta api Pangandaran itu gratis selama satu bulan. Keberadaan kereta api Pangandaran itu merupakan jawaban dari meningkatnya minat perjalanan warga yang ingin menggunakan transportasi masal yang satu ini. Kereta Pangandaran terdiri atas kelas ekonomi dan eksekutif yang nyaman dan bersih. Setelah masa promo berakhir, PT KAI akan menerapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Jika ada Bandung, kemudian Tasik, kemudian Banjar. Ini kita akan meresmikan perjalanannya dan kita memberikan promo. Promo selama satu bulan seperti kemarin kereta KA Galungung. Ada kemandan yang hilang. Ya, itu intinya itu. Alasannya apa yang bukan jenis batas? Ya, secara prinsip semuanya masyarakat yang membutuhkan ya kita harus jangkau sama kereta api. Itu aja. Karena angkutan masal ini membantu. Dan lagi saya ingatkan membantu ya bukan bersaing dengan angkutan-angkutan darat lainnya. Karena sekarang peningkatan perjalanan itu meningkat. Bertambahnya jumlah kereta dan rute baru diharapkan bisa melayani masyarakat yang selama ini harus menghabiskan waktu lebih lama menuju sejumlah kota di Jawa Barat.